Tujuh fraksi DPRD menyetujui laporan pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2017. Seperti yang disampaikan Badan Anggaran DPRD, realisasi keuangan daerah meliputi pendapatan sebesar 1,3 triliun, belanja dan transfer sebesar 1,4 triliun, pembiayaan penerimaan 274 miliar, pengeluaran 23 miliar, pembiayaan neto sebesar 252 miliar, dan silpa 119 miliar. Menurut Badan Anggaran DPRD, Jurni, meski telah disetujui DPRD, namun pihaknya menyayangkan sejumlah SKPD yang masih lemah dalam perencanaan. Sehingga menyebabkan rendahnya serapan anggaran. Kami dari yang ke-Badan Anggaran DPRD menyenyayangkan serapan anggaran tahun 2017 itu sangat rendah. Dalam pelaksananya pun ternyata tidak maksimal, jadi itu sangat disayangkan, karena bagaimanapun kalau kegiatan-kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan, yang rugi masyarakat kita. Jadi kami menekankan kepada semua SKPD supaya serapan anggaran itu bisa lebih maksimal. Makanya tadi kami dari tanggapan fraksi itu ada membuat catatan. Selain itu sejumlah fraksi menyayangkan adanya realisasi program dan kegiatan SKPD yang tidak sesuai dengan rancangan awal bersama DPRD. Ketua DPRD Tabalong, Darwin Awi, mengharapkan SKPD selaku pengguna anggaran dapat konsisten dengan hasil yang disepakati antara eksekutif dan legislatif, serta dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Yang pertama konsisten dengan apa yang disepakati atau diputuskan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Yang kedua, DPRD sebagai lembaga pengawasan itu senantiasa mengawasi pelaksanaan api diri tadi, penggunaan anggaran dan sebagainya, yang ketiga, memberikan masukan kepada daerah dalam rangka untuk memantapkan agar pelaksanaan daripada pekerjaan yang dilakukan ini telah sesuai dengan peraturan undang-undang dan buah. Darwin menambahkan, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2017 yang disahkan ini dapat segera ditindaklanjuti dengan peraturan bupati sehingga perda dapat berjalan maksimal.